Indonesia harus selalu tampil di depan, termasuk dalam isu kemanusiaan para pengusir rohinya tersebut. Pengusir rohinya, ikutnya begini ya, prinsipnya ya, saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke sana, tetapi saya yakin kita semua. Dan secara khusus Pakte Demokrat itu ingin selalu menyuarakan perjuangan untuk kemanusiaan. Kita tahu ini penting, esensial, walaupun negara kita juga sudah kompleks dengan permasalahannya sendiri, kita juga tidak kurang-kurang masalah sebetulnya di dalam negeri, tetapi sekali lagi Indonesia adalah bangsa besar. Salah satu bangsa yang diharapkan bisa menjadi pemimpin, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tapi juga di dunia Islam dan di negara-negara yang berkembang menuju negara maju. Di sinilah Indonesia terus diharapkan sekaligus dihormati karena selalu punya peran penting dalam membangun perdamaian dan juga kemanusiaan. Saya sendiri contohnya pernah menjadi bagian dalam penugasan operasi penjaga perdamaian di Libanon ketika itu. Ini sebagai contoh bahwa Indonesia harus selalu tampil di depan, termasuk dalam isu kemanusiaan para fungsi rohnya tersebut. Nah mudah-mudahan pemerintah kita juga, para pemimpin kita juga selalu terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama dalam urusan kesehatan dan juga keselamatan dirinya. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.